Menjalani hari demi hari di rumah tahanan memang tidak mudah bagi para warga binaan, rasa sepi dan rindu keluarga tercinta jadi sesuatu yang terus menyusupi perasaan mereka, rindu yang menyeruak itu terkadang diobati dengan jadwal kunjungan, namun tidak sedikit para warga binaan yang jarang mendapat kunjungan keluarga karena berbagai keterbatasan, seperti jarak dan waktu, apalagi di masa pembatasan COVID-19 yang lalu, mereka tidak mampu membayarkan rindunya kepada keluarga di rumah, rindu. Itu terpaksa mereka simpan baik-baik. Untuk mengobati itu, rutan kelas 2B Garut kini menyediakan sejumlah fasilitas pendukung bagi para warga binaannya agar bisa membayarkan rindu mereka kepada sanak saudara di rumah. Fasilitas itu adalah wartel suspas, yang bisa menghubungkan komunikasi antara tahanan dengan keluarga. Ia menuturkan, fasilitas komunikasi tersebut tidak dibiarkan bebas begitu saja, tapi diawasi secara penuh oleh petugas untuk mendeteksi percakapan yang menjurus pada penyelundupan dan hal-hal tindak pidana lain. Selain diawasi oleh petugas, fasilitas wartel suspas juga direkam sehingga segala bentuk percakapan tersimpan di dalam database, layanan tersebut menurutnya dipastikan aman untuk lingkungan rumah tahanan, para tahanan juga, ucap Redi, diberi waktu dalam menggunakan fasilitas tersebut, AF alias UGD, usia 44 tahun, salah satu warga binaan yang rutin menggunakan wartel suspas. Menyebut fasilitas tersebut cukup untuk mengobati rasa rindu kepada anak dan istrinya di rumah. Ia menuturkan, berkomunikasi dengan keluarga bisa membuatnya lebih tenang, keluarganya di rumah juga, menurutnya, harus tahu bahwa ia dalam keadaan baik-baik saja selama menjalani masa tahanan. Serang saha? Bojo? Oh, berangkalinya itu? Oh iya. Di mana? Orang mana? Tunggungan dulu. Berat tahu tidak. Rutan sendiri sudah menyiapkan fasilitas wartel suspas, jadi tidak ada alasan bagi warga binaan untuk mencari celah, apalagi alasan untuk memakai handphone, karena rutan sendiri telah menyiapkan fasilitas untuk berkomunikasi. Wartel suspas termasuk video call gratis yang kami monitor, dan diberikan waktu. Diberikan waktu. Itu nanti dipantau juga Pak ya sama petugas wartel suspas? Wartel suspas itu ada perekaman oleh vendor, vendor sehingga percakapan juga tetap di-record. Jadi ketika ada sesuatu yang di luar konteks, akan menjadi perhatian dan menjadi atensi kami. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih.